Suami saya menjatuhkan talak atau cerai kepada saya, saya dalam keadaan haid. Apakah talaknya sah, Pak? Semua ulama sepakat bahwa menjatuhkan talak ketika istri sedang haid, hukumnya haram. Sama dengan suami, mentala istrinya alasannya tidak jelas. Haram itu artinya berdosa. Yang berbeda pendapat tentang sah tidaknya menjatuhkan talak dalam keadaan istri sedang haid. Pendapat pertama, talaknya tidak sah. Pendapat kedua, tetap sah walaupun mendapatkan dosa suaminya itu. Jadi pendapat pertama, tidak sah karena memang diharamkan. Yang kedua, tetap sah tetapi suami berdosa. Mengapa istri dalam keadaan haid diharamkan memperlama masa idahnya? Masa idah itu kan tiga kali suci. Kalau misalnya sedang suci jatuh talak berarti kan tiga kali. Kalau jatuhkan talaknya dalam keadaan haid, berarti nanti lama masa idahnya. Tapi menurut saya pribadi, dalam ilmu fisikologi, walaupun kita mau mencerahkan istrinya, itu sebaiknya isi dalam keadaan tenang atau stabil. Itu umumnya istri yang haid, mudah marah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kepada para suami, kalau mau menjatuhkan talak, supaya tidak dosa, pastikan selain alasannya jelas, jangan dalam keadaan haid. Lalu mana yang akan diikuti? Ya keyakinan dirimu dengan suamimu yang mana? Kalau saya lebih memilih tidak sah dan haram. Ya kalau ingin mentalakkan juga, nanti tunggu kalau sudah tidak haid, kan bisa jatuhkan talak lagi. Jelas ya?